Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, polisi menetapkan dua tersangka terkait kasus jebakan listrik maut yang menewaskan empat orang. Dua tersangka merupakan pemilik lahan pertanian serta pemilik rumah. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro menetapkan dua orang tersangka dalam kasus jebakan tikus maut yang menewaskan satu keluarga di Desa Tambah Rejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kapolres Bojonegoro AKBPM Budi Hendrawan mengatakan penetapan ini dilakukan setelah polisi memeriksa lima orang saksi serta melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Dua tersangka adalah S dan T selaku pemilik lahan pertanian yang memberi jebakan tikus serta pemilik rumah yang mengaliri listrik. Penyidik kemarin sudah melakukan pemeriksaan, kita identifikasi di lokasi, kita sudah memeriksa beberapa saksi, tadi malam sudah dikelaporkan, hari ini pemeriksaan tersangka. Kedua tersangka dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, AINews melaporkan.